Ada bocoran tulang raksasa yang berpuluh-puluh kali lebih besar dibandingkan ukuran Godzilla dan Kong Saking besarnya, tulang ini sampai dijadikan jembatan di Hollow Earth sebagai jalur para Titan Bukan seberapa meter lagi guys, tapi berapa kilometer ukuran Titan tersebut Sebenarnya itu Titan apa sih? Kita juga akan membahas mengenai video klip Kong yang meminta bantuan kepada Godzilla Hingga penampakan shimu lagi yang terlihat menyerang Kong di permukaan bumi Mari kita bahas guys Jadi kemarin ada foto bocoran yang sepertinya termasuk bocoran resmi Tapi bikin seluruh fans Godzilla terheran-heran dan mulai mempertanyakan Sebenarnya Titan terbesar di MonsterVerse itu apa sih? Kok ini ada kerangka Titan yang berpuluh-puluh kali lipat lebih besar dibandingkan Kong? Sampai Kong aja bisa berjalan di kerangka tersebut Banyak banget respon dari subscriber Kutu Film setelah melihat kerangka ini Ada yang bilang itu kerangka Titan paling sepuh Kerangka Titan Eren Hingga Titan sepuh dari para sepuhnya sepuh Titan Nah loh Yap ini sangat mengejutkan guys Sampai saat ini Kutu Film masih mencari informasi Karena dengan adanya kerangka Titan tersebut semua bocoran reddit, teori fans, bahkan pernyataan yang dilontarkan organisasi Monarch sendiri bisa jadi salah besar Kalau ukurannya sebesar ini, yang dimana Kong aja terlihat kecil, maka sudah dipastikan tinggi Titan tersebut bisa mencapai lebih dari 1 km guys Titan MonsterVerse apa coba yang punya tinggi 1 km? Ini menimbulkan banyak pertanyaan guys, sehingga kita percaya bahwa bisa jadi dialah Titan sepuh sesungguhnya Bukan Shimu lagi Apalagi Metusela guys Sejak film Godzilla King of the Monsters Fans Godzilla selalu disuguhi informasi-informasi di luar film mengenai para Titan yang memang berasal dari Legendary sendiri Dulu itu, informasi jumlah para Titan di MonsterVerse adalah 24 guys Kemudian bertambah banyak seiring adanya komik-komik MonsterVerse hingga film Godzilla vs Kong muncul di bioskop Titan yang lumayan diketahui banyak fans Godzilla adalah Titanus Metusela yang pernah muncul di film Godzilla King of the Monsters Walaupun hanya muncul sekali, tapi Titan tersebut cukup terkenal karena informasi mengenai umurnya yang dikatakan bahwa dia adalah Titan tertua di bumi Yang melontarkan pernyataan tersebut adalah organisasi Monark sendiri melalui website Monark Science yang dulu sempat bisa diakses para fans Godzilla Sebagai website resmi yang diluncurkan Legendary dan Warner Bros Nah karena adanya kerangka Titan raksasa tersebut, info mengenai Metusela yang adalah Titan tertua itu salah dong Nah karena hal tersebut, kutu film semakin yakin kalau beberapa informasi yang dilontarkan Monark itu tidak bersifat final guys Atau kebanyakan hanya sekedar hipotesis yang perlu ditelah lagi kebenarannya Sehingga semuanya akan tergali seiring adanya komik dan film-film MonsterVerse baru Kemunculan kerangka ini juga bisa membantah bocoran Reddit mengenai pernyataan bahwa Shimu adalah spesies Godzilla pertama sekaligus Titan pertama yang ada di bumi Di bocoran tersebut dikatakan bahwa dahulu kala ada sebuah meteor yang menabrak bumi dan mengubah unsur-unsur yang ada di Hollow Earth Sehingga menciptakan seekor Titan yaitu Shimu Well dengan adanya bocoran kerangka raksasa tersebut, bisa jadi Shimu bukanlah Titan pertama yang ada di bumi Bocoran Reddit tersebut juga mengatakan bahwa Shimu adalah salah satu spesies Godzilla yang terus mengalami evolusi Berbeda dengan Titanus Dog dan Godzilla sendiri yang tidak mengalami perubahan signifikan Hanya sekedar bertambah tinggi saja Jika memang ada Titan yang bisa terus berevolusi dan bertambah besar seperti Shimu Apa jangan-jangan kerangka tersebut adalah kerabatnya Shimu? Atau bahkan itu kerangka orang tuanya Shimu? Well belum ada info sama sekali Satu-satunya cara mengetahuinya adalah menonton Godzilla and Kong yang bakal tayang tanggal 27 Maret di bioskop-bioskop Indonesia guys Itu pun kalau kerangka ini dianggap penting di film tersebut Kalau misalnya kerangka itu cuma jadi pajangan aja, tanpa ada penjelasan Kita harus minta klarifikasi sama pembuat film Godzilla and Kong Karena menurutku itu film, info mengenai kerangka Titan ini penting guys Soalnya bisa mempengaruhi posisi Godzilla di dunia para Titan Bisa jadi Godzilla bukan Alpha Predator lagi Bisa jadi Godzilla bukan sosok yang harus didewakan oleh Dr. Serizawa Jadinya kalau gak dijelasin, ini bisa jadi plot hole di keseluruhan cerita Monster First guys Kemarin ada berbagai klip resmi yang semakin gencar dirilis Warner Bros Sebagai bentuk promosi film Godzilla and Kong Yang bakal ngebuat kita muntah saking banyaknya bocoran baru di klip-klip tersebut Beberapa yang menarik perhatian adalah klip yang menunjukkan Kong diboyong oleh Suko Yang sepertinya ini adalah rangkaian adegan setelah Kong bertarung dengan Skarking Sekaligus diburu oleh pasukannya Karena bisa dilihat dari sini, Kong tidak memegang kapaknya Yang kemungkinan sudah diambil alih oleh Skarking Di sini, Kong sampai pingsan di hadapan Jia dan yang lainnya Saking banyaknya klip yang dirilis Sampai-sampai kita ditunjukin ketika Kong sudah pulih Dan diberikan sarung tangan besinya Yang ternyata mirip-mirip kayak baju besi Iron Man Yang bisa terbang sendiri Pada sarung tangan itu, sepertinya terdapat unsur yang membuat energi Kong pulih kembali Karena di sini Kong seperti merasakan sesuatu Sehingga dia kembali bersemangat Dan klip ini langsung terhubung ke klip berikutnya Yang di mana Kong bergegas lari menuju gerbang permukaan bumi Setelah disuruh Aileen Andrew untuk membujuk Godzilla Supaya membantunya melawan Skarking CS Gak butuh waktu lama, Kong sampai di Mesir Dan di sini kita dilihatin rangkaian adegan Godzilla muncul di kota Mesir Yang seakan-akan dia siap menyerang Kong Dan benar saja, ketika Kong menggunakan bahasa isyarat kepada Godzilla Agar dia masuk gerbang Hollow Earth Ya Godzilla menengerti guys Jadinya dia menyerang Kong Dan ya, ini adalah adegan pertarungan yang nantinya Di sini akan ada Mothra untuk mendamaikan mereka Kalau menurut bocoran Reddit Dan ada dua klip baru yang nunjukin kemunculan Shimu di Rio de Janeiro Di sini terlihat Shimu menyemburkan Frostbite Blastnya ke arah Kong Yang pastinya ini adalah adegan setelah Shimu menyembur ke langit Rio de Janeiro Mencoba merubah iklim menjadi zaman S lagi Dan yang terakhir Terlihat Kong diselepet ekor Shimu Setelah sebelumnya ada klip Skarking diselepet Godzilla Sekarang giliran Shimu membalas Kong Tapi nampaknya Kong terlebih dahulu diselepet Shimu Karena adegan Skarking diselepet Godzilla Sepertinya berada di akhir-akhir film Yang dimana Skarking udah benar-benar lemes guys Sumpah ini kutu film kayaknya bisa ngebuat video seluruh alur cerita Godzilla and Kong Cuman bermodalkan trailer dan klip TV spot yang udah ada di internet Udah kenyang parah ini pokoknya guys Tapi ya semua struktur plot cerita Godzilla and Kong Hanya bisa dibuktikan mulai tanggal 27 Maret nanti guys Tinggal beberapa hari lagi coy Oke terima kasih sudah nonton video ini Bagi kalian yang pengen badge khusus dan stiker meme Godzilla Yang bisa digunakan pada saat berkomentar di video-video kutu film Silahkan join membership kutu film guys Dan dapatkan fitur-fitur lainnya yang menarik banget tentunya Oke saya kutu film see you in the next video Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 selamat menikmati